Memasuki masa panen tembakau Wadura pada tahun ini, PT. Bawang Bas Group mulai membeli tembakau petani di hari pertama pada minggu pagi. Tembakau milik petani ini dibanderol dengan harga antara Rp50.000 per kilogram hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang dan petani membawa puluhan bal tembakau yang diangkut mobil pick-up untuk dijual ke PT. Bawang Bas Group di Pamekasan pada minggu pagi. Tampak petani tembakau mengantri untuk menjual tembakaunya kepada PT. Bawang Bas yang berlokasi di Jalan Raya Belumpungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. CEO PT. Bawang Bas Group Khairul Umam atau dikenal dengan Haji Her mengatakan, harga pembelian tembakau pada tahun ini bergantung pada kualitasnya. Haji Her juga belum bisa memastikan berapa puluh ribu ton tembakau petani yang akan dibeli. Hanya saja ia berasumsi akan membeli tembakau hingga tembakau di petani sudah habis terjual. Kita tetap melihat kualitas. Untuk kualitas sendiri hingga hari ini seperti apa pak? Ya barusan ada yang bagus. Ya cuma masih sementara masih kurang. Yang bagus itu berapa harga tertinggi barusan pak? 80. 80 ya? Terendah pak? Terendah 50. Kecuali yang yang masuk grid. Apakah masih ditemukan petani yang menyetorkan daun muda pak waktu dijual pak? Masih. Banyak apa gimana pak? Ada muda. Lumayan. Lumayan ya? Bersambung gula pak? Ada juga. Yang bercampur gula masih ada pak? Enggak banyak. Ada yang bercampur dengan tembakau juga? Enggak banyak. Sementara belum menemukan juga. Selain itu Haji Her juga menghimbau kepada petani untuk tidak memanen tembakaunya yang masih muda. Dan jangan dicampur gula agar kualitasnya tetap terjaga. Muhammad Hasan, GTV.